Kepakaran yang melanda depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam menewaskan 13 orang. Sementara jumlah warga yang terluka dilaporkan mencapai 29 orang. Data tersebut berdasarkan laporan dari Posko Taktis Penyelamatan Kebakaran di dekat TKP. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah karena proses pendataan masih berlangsung. Berdasarkan pantauan, korban meninggal sudah dimasukkan ke kantong jenazah dan dicecerkan di Posko. Sementara korban luka telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Di antaranya rumah sakit Goja, rumah sakit Tugu, rumah sakit Mulia Sari, dan rumah sakit Pelabuhan. Sebelumnya, kebakaran yang melanda depo Pertamina Pelumpang terjadi pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Pertamina sudah menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Peristiwa ini membuat warga yang berada di sekitar TKP panik dan perhampuran keluar. Polres Metro Jakarta Utara langsung terjun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Sementara pemadam kebakaran mengerahkan 18 unit mobil damkar dan 90 personel untuk memadamkan api. Itu nanti masih dalam penyugian selanjutnya, dalam setiap-setiap ya. Siap kita utamakan evakuasi dulu sama pemadamannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!